Perwakilan saking kelompok KKN IA IN Kediri, kalian Bapak Besut, Keparungo Samukto, Cawes Dahar, Wontan Blokomus, Osang Aci, Perwakilan Sunggal-Sunggal, Wakdal, Katuraken, Gilir, Kumanto, Sumongo. Terima kasih telah menonton. 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 terima menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. terima 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 menonton. 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 terima 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 menonton. minan ikan minulio sarto panjenaan hijabai kesang kita kagam hangudi katen termang soho kamu Lian wanten dunia tuin akhirat zaman dokus ikan moho perso panjenaan pari kekiatangan pita da minongko penerus perjuangan poro leluhur soho poro pahlawan kaulo temuju kegayuan proklamasi Republik Indonesia ikan lelang kesan ponco silo sarto undang-undang dasar setengah lewisarang ato sekawandoso kanser dukus tinggang moho prakoso panjenaan pari pita da soho kekiatang kates ikan sampun panjenaan pari ngaken dumaten poro leluhur tuin poro pahlawan kita soho mugi poro generasi penerus sakit hanu ladhani budi pekerti luhur saking poro pahlawan soho leluhur kato kakem ngereksok langisi kamar dikan bongso nagari kaulo soho kakem mujo takut kesan ikan kebak ingka teman-teman dukus tinggang mohagung panjenaan tepih hakan erubi do nir-im sambi kolo ingkang kasandang panjenaan dining bongso sarto nagari wonton arco podo meniko panjenaan kampelaken sato yo do yo upo yo kito sarto margi ingkam mulio kanggyo so jayanipun bongso nagari kito dukus tinggang moho perso panjenaan kandat dosa ken upo coro pengetan satunggal suro meniko kanggyo hangren sengakan greget kito kanditulu sing jiwo soho saget hangla jengakan darmo bekti sarto munduk suri taulad dan ingkang sampun kaparingakan dining poro leluhur soho poro pahlawan kito kagem ngabdi dumaten ngarso panjenaan dukus tinggang moho mulio kanditulu sing mana kita pasrahkan di warogo soho kaulon nyuun katan terman wanten dunyo tumuki akhirat samangki dukus tinggi panjenaan tanca hangi jabai tunggu kito nuhun rahayu 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 sakung tumati purnaning adijoro wawasan tunggu satunggal suro panjena nipun banggalin negritual kasumun samukto ingkati sa perlumun juk lengser kemarin nyewun pamit lumengser saking pisuanan mureh samangki tansah lebdo ingkaryo ingkang putruwayah pingaringan iti bergabang estu mureh sagetal listantun anggenipun mamayu hayuning bawono hana tepi jiwo utomo dungatan bombo puciono waktal katurakan sumonggo unju lengser yang samangki porosagung keluargo yayasan hondodento miwah pemerintah desa menang soho panjang kuyung seduyo anggenipun sami hangawan tanakan upacoro agung setunggal suro sewus sangang atus seket walu ji sampun pari porno ingkang puniko anulio sami badelengser saking kagungan dalem loko mukso sang prabu seryaji joyoboyo kinantenan ing pangajab sihing gusti ingkang mau wikan mugi tansah paring pangayoman dumateng kita sami wilu jeng nir ing sambegolo lampah kita seduyo luwun menang dinten rat di tengkaseh soryo kapeng pitu juli kalewu sekawan likur masei adejoro sakleng jipun ingkye maniko hanglin sirakan pusoko kiyayipimo ingkang katindakan panjang nipun bopo suseno saking nyayasan hondodento semoga waktah sampun katurakan terima kasih 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 Panjani pun punggau ingkang ngasto sekar, siyoko ingkati, ketidakkan panyongsong, dumugi, sak ngajigipun lukomokso, gantos kumantos. Wondini poro paroko ritual ingkang samilengga, wanten ing sak ngajigipun lukomokso, katuran lumeng serdanteng pendopo. Sumongo. 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 Duma Teng Bopo Hartono, katuran mau sejarah singkat Sumongo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disini akan saya bacakan sejarah singkat kerajaan Kediri dan sang Prabu Sri Aji Coyo Boyo. Bismillahirrahmanirrahim Sejarah singkat Kerajaan Kediri dan Sang Prabu Sri Aji Joyopoyo Sampai kini orang percaya bahwa timbulnya Kerajaan Kediri adalah akibat pembagian Kerajaan Anlangga menjadi dua yang diwariskan kepada kedua putranya Salah satu sumber yang mengungkapkan hal tersebut diantaranya adalah Kitab Negara Kertagama Karya Mku Brapaca tahun 1365 Pada pukul 67 dicantumkan bahwa Anlangga dengan perantara Mku Barada membagi kerajaannya menjadi dua wilayah, masing-masing kedua putranya Salah seorang menjadi Raja di Panjalu Kediri dan seorang lagi memerintah di Jenggela Sebuah karya luar biasa yang banyak berpengaruh terhadap kehidupan bangsa Indonesia adalah sebuah karya yang dikenal dengan Jangka Jayabaya Raja Jayabaya dengan segala kejernian batinnya Mampu melihat jauh ke depan, membaca peristiwa, gejala alam dengan menembus dimensi waktu ratusan tahun sampai ribuan tahun yang akan datang Kediri dahulu juga disebut gelang-gelang Dalam sumber berita Cina disebut gaha atau kalang Kata Kediri bermula dari kata Kediri yang berubah ucap lapal karena gejala usia dan zaman Keterkenalan kerajaan Kediri tidak dapat dilepaskan dari kemahsuran kepemimpinannya yang memerintah karena tidak dapat disangkal bahwa kehidupan kerajaan seorang Raja berkat kekuasaannya mempunyai peran penting ikut menentukan kehidupan rakyat dan negara Berdasarkan bukti sejarah berbentuk tulisan kuno atau prasasti Raja yang memerintah Kediri dan paling berpengaruh tinggi kuncarannya adalah Sang Mapanji Joyoboyo Yang secara lengkap bernama Yang artinya Yang termulia Raja Agung Joyoboyo Yang termulia Tuhan dari keadilan titisan Sang Yang Wisnu Yang tidak terjela Yang kuat Yang berani seperti singa Yang memenangkan dunia dengan nama Utungga Beliau memerintah antara tahun 1135 sampai 1157 Masai Prasasti Hantang 1135 Masai dan Prasasti Kalam 1136 Masai Dalam kitab Batara Barata Yuda Empu Sedah Empu Panuluh memberi pujian Sang Prabu Sri Aji Joyoboyo Adalah seorang pandita ratu Dan memberi nama ibu kotanya Yang mengandung maksud Sebagai tanda sejarah bahwa Prabu Sri Aji Joyoboyo adalah Raja yang paling perkasa Selalu menang dalam perang Selalu menang dalam perang Dan menang dalam mengatasi segala marah bahaya Sebagai bunyi tulisan atau semacam semboyan Prasasti Hantang tahun 1057 Saka atau 1035 Masai Yang berbunyi Panjalu Jayanti artinya Panjalu menang Ketika dinumpatkan menjadi raja sadarlah Beliau bahwa tugasnya sangat berat Yaitu memberantas kerusuhan Kekacauan memberikan rakyat dari hidup Kehidupan yang kurang baik menjadi baik Raja hidup dengan penuh keprihatinan Beliau harus hidup lebih menderita dari rakyatnya Yang menderita beliau mampu mengendalikan hawa nafsu Harus dapat mengendalikan atau menalukkan dirinya sendiri Sebagai raja yang memiliki pengendalian jauh ke depan Beliau mampu melihat kejadian-kejadian alam Sampai kurang lebih tahun 2100 sebelum Masai Pengingatan itu dalam bahasa Jawa disebut dengan Jongko Joyoboyo Jongko Joyoboyo tersebut diakini oleh bangsa Indonesia Jawa khususnya Karena hal tersebut adalah bagian dari hidupnya Dan mempunyai nilai filosofis tinggi dalam kehidupan rakyat Di samping dikenal dengan Jongko-nya Juga dikenal sebagai raja yang sangat memperhatikan Kesusastraan dan kebudayaan Sebagai alat tetapuan, gamelan selindru Karya-karya sastra termasur yang wayang Dan menurut sementara alih sejarah Dinyatakan sebagai awal Mula dititakan wayang purwo Raja Joyoboyo mempunyai pusaka Gamelan Munggang yang berasal dari kadewatan Ternyata bentuk wayang purwo dan gamelan Merupakan langkah peritisan Kemudian berkembang Menjadi bentuk wayang dan gamelan Seperti yang dapat kita lihat sampai sekarang Demikian pembacaan selesai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih 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 Terima kasih